Fongers dilengkapi roda berkualitas baik. Pelek baja terutama dibeli dari pabrikan Jerman Kronprins dari tahun 1900 sampai sekitar tahun 1955. Nama ini dicap di sekitar lubang katup pelat merek dipasang pada roda sebelum tahun 1905. Pelek lainnya juga dipasang. Misalnya pelek aluminium romawi pada periode tahun 1900 sampai tahun 1910. Dengan biaya tambahan. Pada awal 1950-an, pelek aluminium leper menjadi mode untuk sementara waktu. Pada tahun 1960-an kita sering menemukan pelek French Rigida pada model sport. Sebagai standar, pelek memiliki 36 lubang depan dan belakang. Sebelum 1940, model yang lebih mahal biasanya memiliki pelek belakang 40 lubang. Pada model awal, sebelum 1905, roda depan seringkali hanya memiliki 32 lubang. Pelek pada model Prasatu 1930 berlapis nikel dengan strip dipernis hitam di tengahnya, di antara lubang jari-jari, diapit oleh dua pipa hijau. Setelah tahun 1930, nikel perlahan tapi pasti digantikan oleh krom. Untuk sepeda dengan rem pelek umum sebelum tahun 1930, kemudian popularitasnya dilampaui oleh rem tromol krom lebih tahan aus daripada nikel. Dari tahun 1900 hingga 1955, roda berukuran 28 x 1,5 inci dipasang hampir secara eksklusif. Model sport SH dan SD, tersedia dari tahun 1937, memiliki roda 28 x 1 x 4 inci. Biasanya, roda 26 x 1 x 3 x 8 dipasang pada sepeda sport dari pertengahan 1950-an dan pelek 28 x 1 x 3 x 8 dengan biaya tambahan. Jari-jari selah dipasang pada model Prasatu 1940 yang mahal. Jari-jari ini tipis di tengah dan memiliki tonjolan di ujungnya, sekitar 2 cm di sisi hub dan sekitar 4 cm di sisi tepi. Sebelum tahun 1930, jari-jari pada model ini dilapisi dengan enamel hitam dan hanya ujung di sisi hub yang berlapis nikel. Sejak tahun 1910 dan seterusnya, Fongars biasanya memasang hub Swiss Eto'o pada sepeda dengan rem pelek. Dari tahun 1930, rem drumsturmei Archer dipasang dengan biaya tambahan. Pada sepeda dari tahun 50-an dan 60-an, kami secara teratur melihat hub depan dengan PFG Pakan, VRF Asosiasi Produsen Sepeda, atau Fongars. Kemungkinan besar ini adalah hub yang dibeli dari Uni Jerman dan di mana Pakan mereka sendiri dicetak. Fongars memiliki tensioner rantai sendiri untuk menyesuaikan roda belakang. Hingga tahun 1926, model yang lebih mahal memiliki lekukan pada bagian belakang yang miring. Tempat baut penegang rantai dapat berputar. Sistem pengencangan rantai baru digunakan pada model BD dan BB dari tahun 1927 hingga 1935. Di sini gandar belakang dipasang pada mata garpu belakang, bergerak, dan diamankan dengan mur gandar. Ada baut penyetel di rangka untuk mengencangkannya. Fongars memasok ban dalam dan luar dengan namanya sendiri dari tahun 1900 hingga 1959. Ban ini terutama diproduksi oleh Fredestein. Ban memiliki profil tapaknya sendiri dan dipasok dalam dua tingkat kualitas, prima, dan extra, yang terakhir dengan profil yang berbeda. Pada tahun 1960 ban dengan cetakan PFG disediakan. Ikatan Fongar dari sebelum tahun 1960 sekarang sangat langka di bawah pengaruh waktu.